Apa makna Al-Quran secara personal bagi Pak Quresh ini? Sahabat Sahabat? Ini istilah sederhana tapi maknanya dalam sekali Dalam pengertian apa Al-Quran ini? Sahabat Merasa Merasa kekurangan, kehilangan Kalau tidak Membaca atau mempelajarin Itulah sahabat Apakah sahabat disini juga artinya Pak Quresh merasa Sendirian seandainya sahabatnya tidak ada Oh iya, jelas Karena itu saya tidak ingin berbicara tentang diri saya Tapi saya ingin katakan begini Sahabat itu selalu hadir bersama sahabatnya Walaupun fisiknya tidak hadir Dengan bersahabat dengan Al-Quran Dia akan menyampaikan kepada Anda rahasia-rahasianya yang tidak dia sampaikan kepada yang bukan sahabat Jadi sahabat ini adalah orang yang bisa berbagi sesuatu yang sangat rahasia? Ya tentu sahabat bertingkat-tingkat ya Mungkin saya kalau berkata sahabat saya berusaha untuk menjadi sahabat sekarib mungkin Tapi belum tentu sahabat ini menganggap saya sebagai sahabat yang karib paling tidak Karena semakin dekat seseorang kepada sahabatnya Semakin dia merasa tidak bisa berpisah dengannya Semakin tidak bisa berpisah Semakin tidak bisa berpisah dengannya Nah, sahabat ini kan kadang-kadang punya misteri yang kita tidak bisa menyelami seluruhnya Kadang-kadang sahabat ini walaupun kita bersahabat dalam waktu yang lama Tetapi tetap ada sesuatu yang kita tidak seluruhnya bisa memahami Apakah ada rahasia-rahasia Al-Quran yang Pak Quresh masih merasa belum bisa menjangkau sahabat ini? Pasti, pasti Dan saya yakin tidak semua manusia bisa menjangkau kandungan Al-Quran Se-alim apapun orang tidak mungkin dapat memahami firman-firman Tuhan Sebagaimana halnya anak kecil tidak mungkin dapat memahami ucapan-ucapan orang tuanya Itu antar manusia, apalagi antara makhluk dengan Tuhan Karena itu juga setiap saat Al-Quran bisa menampakkan makna-makna baru Yang belum diketahui oleh pendahulu